Anda tidak menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuridun jayawaddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amliya iwan mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Mahasirul muslimin Adi-adi mahasiswa Rahimani wa rahmatullahi Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tafsir Al-Fatihah Dua pertemuan yang lalu kita sampai pada Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Disitu ada poin penting yang sudah kita sampaikan Yaitu tentang tiga macam tafsir Alhamdulillahirrahim menunjukkan tafsir Al-Fatihah Rabbil alamin menunjukkan tafsir Al-Fatihah Al-Rahmanirrahim menunjukkan tafsir Asma' wa sifat Sampai situ yang lalu kita bahas Jadi sebagai muslim kita harus mengetahui tiga macam Tiga tafsir Al-Fatihah Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Di dalam membahas Asma' wa sifat Kita harus hati-hati Gak boleh kegabah Ayatnya sudah kita sampaikan A'udzubillahiminasyaitonarrojim Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayyidzawna makamu ya'malun Al-Arab 180 Walillahil asma'ul husna Allah memiliki al-asma'ul husna fad'uhu biha Serulah Allah dengan asma'ul husna tersebut Menginginkan rizki Sebut ya Allah yang razak Urzukna rizkon halalam ta'iban wasi'an Mubarakat Pengen agar senantiasa diperhatikan oleh Allah Jangan ditinggalkan sedikitpun Menghadapi berbagai permasalahan kehidupan Ya hayu ya qayyum Ya hayu ya qayyum Ya rahmatika astagitu Aslih li sya'ni kullah Walatakilni ila nafsi tarfata'in Mau menghadapi preman Ya Allah Inna ka'antal aziz Inna ka'antal jabbar Inna naj'aluka finuhurihim Wa na'udzubika min syururihim Dan seterusnya Pengen dibukakan agar mudah memahami pelajaran Ya fatah Ya alim Iftah kulubana finuril Qur'an Dan seterusnya Kemudian kata Allah Wa dharu'alladhi na yulhiduna fi asma'ihi Tinggalkanlah oleh kalian Orang-orang yang menyimpang Di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Sa'idzawna maka'nu ya'malun Nisaya mereka Akan mendapatkan balasan Nisaya mereka akan dibalas Atas apa yang mereka perbuat Jadi Jangan gegabah Di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Kalau kita ditanya Di mana Allah Ini berarti berbicara tentang sifat Allah Jangan gegabah Lihat Al-Quran dan hadis Bagaimana menjelaskan tentang keberadaan Allah Allah itu berada di aras Ar-Rahmanu ala al-arsishtawa Maka yang mengatakan Di mana Allah Allah di mana-mana Gak ada dasarnya Ini Tentu Harus dibahami baik-baik Karena Allah mengancam Wa dharu'alladhi na yulhiduna fi asma'ihi Tinggalkanlah oleh kalian Orang-orang yang menyimpang Di dalam masalah nama-namanya Berbicara tentang nama-nama Allah Otomatis Berbicara tentang sifat-sifat Allah Saya ujizawna makanu ya'malun Nisaya mereka akan dibalas Atas apa yang mereka telah perbuat 6 Kemudian sekarang kita lanjutkan Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Yang berikutnya Maliki yaumid din Ketika kita membaca Maliki yaumid din Allah That yang menguasai hari kiamat Hari pembalasan Allah yang merajai hari kiamat Tidak ada raja ketika itu Kecuali Allah Tidak ada that yang ditakuti Kecuali that Allah Tidak ada tempat bersandar Tidak ada tempat bersandar Kecuali Allah Dan suasananya sangat mencekam Sekali Di hari kiamat nanti Bermula dari dibangkitkannya manusia Dari alam barzah Digiring Menuju alam barzah Menuju padang Mahsyar Di Mahsyar Sehari dirasakan seperti 50 ribu tahun Sangat panas Sangat aus Siapa bisa membayangkan Sehari dirasakan seperti 50 ribu tahun Sebagaimana Nabi SAW bersabda Hatta Yahkumallahu Bayna ibadihi Fi yaumin Kana nikdaru khamsina Al-fassalah Allah menghakimi Manusia Allah menghakimi Di antara hamba-hambanya Sehari dirasakan Seperti 50 ribu tahun Sangat Sangat Menderitanya Sehari dirasakan Seperti 50 ribu tahun Kalau kita Membayangkan Di dunia 5 menit Dirasakan Seperti sejam Barangkali Masih bisa dibayangkan Contoh Seorang security Dia Sudah saatnya Bergantian Dengan Security yang berikutnya Penggantinya Ini Jam Sudah saatnya Bergantian Kota teman saya Belum datang-datang Ditambah istrinya Nelpon Polak-balik Nelpon Anaknya Belum dijemput Di sekolah Sudah telat Kemudian Hari mau hujan Padi yang dijemur Belum dientas Biar gak kena hujan Belum lagi Dirinya lapar Nasi Di rumah Memang sudah ada Tapi kata istri Harus beli lauk dulu Jadi mesti ke warung Wah ini butuh banyak waktu Kok teman gak datang-datang Tengok jam lagi Tengok jam lagi Kok gak datang-datang Tengok jam lagi Tengok jam lagi Padahal temannya terlambat Hanya lima menit Gara-gara tidak betah Lima menit dirasakan Sangat lama Barangkali dirasakan Sejam Masih bisa dibayangkan Penderitaan semacam itu Masih bisa dibayangkan Kepayahan semacam itu Masih bisa dibayangkan Sementara Di Masyar nanti Kata Nabi Sehari dirasakan Seperti Lima puluh ribu tahun Saking Menderitanya Dan kondisinya Semuanya Telanjang bulat Manusia dikumpulkan Dalam keadaan Hufatan Tidak beralas kaki Rurotan Telanjang bulat Tanpa satu Helai benang pun Hurla Tidak berkhitan Jadi persis Sebagaimana Ketika dilahirkan Kata Allah Kama badakna Awala Halkin Waiduh Sebagaimana Pertama kali Kami ciptakan Manusia Demikian pula Kami mengembalikannya Persis seperti Kita pertama kali Dilahirkan Maka demikian pula Ketika dikembalikan Kepada Allah Jadi Maliki Yaumidin Ini Mengandung Makna Poin Rasa Khuf Apa khuf? Takut Takut Dan Dan Kalau kita Gabung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumid Din Maka disitu Dijumpai Dua Pilar Ibadah Yaitu Roja Dan Khaf Kalau kita Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Bagi Allah Tuhannya Semesta Alam Tidaklah Apa yang ada Di alam Semesta Kecuali Allah Yang mencukupi Kebutuhannya Kecuali Allah Yang menjadikan Kemudahan Kemudahan Bagi Perjalanan Kehidupan Alam Semesta Manusia Binatang Dan yang lain-lainnya Allah mudahkan Semuanya Tidak ada Suatu Makhluk Kecuali Allah Sudah Tetapkan Rizkinya Ar-Rahman Ar-Rahim Karena memang Allah Dhat yang Maha pengasih Maha penyayang Maknanya Roja Maknanya Adalah Roja Kita banyak Berharap Kepada Allah Roja Berharap Kiliran Masuk Maliki Yaumid Din Di antara Keterangannya Adalah Sebagaimana Yang tadi Kita Sampaikan Mengandung Manak Khauf Takut Maka Dari sini Di dalam Surat Al-Fatihah Ini Kita sudah Dikenalkan Kita sudah Dikenalkan Bahwa Pilar Ibadah Itu ada Dua Sebenarnya Tiga Tapi Satu Tapi yang pertama Sudah jelas Usah dibahas Yaitu Cinta Itu Cinta Cinta Kepada Allah Mesti Diimbangi Dengan Roja Dan Khauf Cinta Kepada Allah Mahabbah Istilahnya Mesti Dibangi Dengan Khauf Dan Roja Di dalam Surat Allah Berfirman Bagaimana Ayatnya Dikapang Ula'ika Alladina Yad'una Yabtahuna Ila Rabbihim Al-Wasila Ta'ayuhum Akrab Wayarjuna Rahmatahu Wayakhafuna Adabah In Adabah Rabbika Kana Mahdura Ula'ika Mereka Alladina Yad'una Yang Orang-orang Pada Menyeru Mereka Sendiri Senantiasa Mencari Jalan Kepada Tuhan Mereka Siapa Di antara Mereka Yang Paling Dekat Kepada Kepada Ula'ika Alladina Yad'una Yabtahuna Ila Rabbihim Al-Wasila Ta'ayuh Akrabu Lanjutannya Wayarjuna Rahmatahu Mereka Sendiri Yang Orang-orang Pada Menyerunya Mereka Senantiasa Mengharap Roja Rahmat Dari Allah Wayakhafuna Adabah Dan Mereka Yang Orang-orang Menyerunya Mereka Sendiri Senantiasa Takut Kepada Adab Allah Siapa Mereka Siapa Mereka Mereka Adalah Isa Alayhi Salaam Mariam Orang-orang Soleh Para Wali Dan Yang Lainnya Yang Orang-orang Pada Menyerunya Ya Syekh Fulan Ya Syekh Fulan Ya Rasulullah Ya 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 Isa Ya Mariam Padahal Mereka Yang Diseru Yang Dijadikan Sandaran Di Dalam Pemenuhan Kebutuhan Yang Dijadikan Sandaran Yang Dijadikan Sandaran Di Dalam Solusi Suatu Problem Mereka Sendiri Sebenarnya Selalu Mencari Jalan Kepada Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Ini Mana Cinta Karena Orang Berlomba-lomba Berjalan Kepada Allah Tidak Mungkin Kalau Tidak Ada Cinta Ini Dalil Mahabba Nah Mereka Sendiri Yang Orang-orang Pada Mengharap Rahmat Mereka Menyadarkan Rahmat Kepada Isa Kepada Maryam Kepada Wali Kepada Orang Soleh Mereka Sendiri Senantiasa Mengharap Rahmat Dari Allah Mereka Yang Orang-orang Pada Takut Kepada Mereka Masya Allah Dan Seterusnya Takut Kepada Isa Nanti Isa Bisa Menghukum Kita Karena Isa Adalah Tuhan Nanti Bagaimana Ini Orang Soleh Kita Bisa Walat Kalau Kita Tidak Memberikan Sesajen Dan Yang lainnya Karena Orang Soleh Di kuburannya Begini Mereka Hidup Di sisi Allah Takut Kepada Orang Soleh Akhirnya Menyadarkan Kepada Orang Soleh Takutnya Dilarikan Kepada Orang Soleh Ketika Mereka Sedang Berlayar Di Laut Peraunya Gonjang Gonjing Ketakutan Takut Tegelam Kemudian Menyerahkan Rasa Takutnya Kepada Seorang Syekh Ya Syekh Fulan Ya Syekh Fulan Takutnya Dilarikan Kepada Syekh Fulan Wali Fulan Padahal Mereka Sediri Takut Kepada Allah Jadi Orang 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 Kebelinger Orang Orang Tersesat Mestinya Mestinya Menyandarkannya Kepada Allah Tapi Kepada Mereka Mereka Tadi Nah Ini dalil Bahwasannya Di dalam Kita Menghambakan Diri Kepada Allah Di dalam Kita Menghambakan Diri Kepada Allah Maka Penghambaan Diri Akan Bisa Sebaik Baiknya Dilakukan Kalau Terpenuhi Dua Pilar Yang pertama Cinta Kepada Allah Betul Itu Mesti Ada Nah Cinta Kepada Allah Bisa Seimbang Ketika Ada Dua Pilar Yang Lainnya Roja Dan Khol Para Ulama Menggambarkan Begini Ibaratnya Adalah Burung Kepalanya Burung Itu Mahabah Cinta Burung Pengen Kemana Saja Tinggal Arahkan Kepalanya Pengen Kemana Dia Mencintai Apa Tinggal Diarahkan Kemana Nah Apa Yang Burung Kehendaki Bisa Berjalan Seimbang Ketika Dibarangi Dengan Dua Sayap Sayap Satunya Adalah Khol Sayap Satunya Adalah Roja Burung Ada Kepala Tapi Sayapnya Cuma Satu Miring Gak Sampai Tujuan Burung Ada Kepala Tapi Cuma Satu Yang Kirinya Miring Jadi Harus Ada Dua Sayap Demikian Pula Di dalam Kita Menghambakan Diri Kepada Allah Modal Cinta Kepada Allah Sudah Ada Makanya Kita Bangun Pagi-pagi Dingin Dingin Baru Tidur Lagi Gara-gara Mendengar Bangun Rela Melempar Selimut Rela Berjalan Menuju Kamar Mandi Air Dingin Lagi Kenapa Karena Cinta Kepada Allah Ini Akan Bisa Berjalan Dengan Baik Ini Salah Satu Contoh Saja Ibadah Yang Namanya Solat Subuh Akan Bisa Berjalan Dengan Baik Ketika Diimbangi Dengan Hoff Dan Roger Hoff Wah Dingin Dingin Begini Gak Mau Tapi Kemudian Rasa Takutnya Mujud Kamu Gak Solat Raka Akhirnya Jadi Bangun Kemudian Akan Lebih Baik Lagi Ketika Dia Tau Roger Bukankah Pahala Akan Semakin Didapatkan Semakin Tinggi Derajat Berbarengan Terus Berjalan Terus Berjalan Terus Berjalan Dan Semakin Baik Kalau Cuma Satu Tok Ibarat Burung Hanya Satu Sayat Gak Seimbang Cuma Rojat Tau Kepada Allah Allah Kan Maha Pengampun Allah Kan Maha Sayang Orang Yang Membunuh Seratus Saja Allah Ampuni Saya Kan Tidak Sampai Membunuh Seratus Sekali Tidak Apa-apalah Saya Tidak Sholat Subuh Dingin Ini Gari-gari Ada Rojat Tau Sholat Subuh Bisa Ditinggalkan Ini Gambaran Yang Paling Gampang Seluruh Ibadah Atau Dalam Makna Luasnya Bentuk Penghambaan Diri Kepada Allah Dalam Bentuk Apapun Bisa Berjalan Sebaik-baiknya Kalau Dibarangi Dua Pilar Yang Pertama Tidak Apa Khaul Rasa Takut Yang Kedua Rojah Mas Mas Ada Waktu Eh Tiga Menit Ya Gak Cukup Saya Akan Membahas Saya Akan Membahas Tentang Malik Yomidin Lebih Dalam Bagaimana Kondisi Di Mahsyar Sampai Kemudian Masuk Sorga Atau Masuk Neraka Paling Gak Butuh Waktu Dua Jam Karena Ini Tinggal Tiga Menit Kita Cukupan Saja Dan Terus Terang Saya Mohon Maaf Sekali Saya Senang Belajar Bareng Dengan Antum Tetapi Memang Kondisi Yang Akhirnya Membatasi Seperti Yang Lalu Saya Bisa Datang Semuanya Urusan Yayasan Dan Sudah Mahrib Ini Saya Harus Lari Ketua Karena Adakah Jantaf Siar Bada Mahrib Jadi Ini Saja Terima Kasih Banyak Dan Mohon Maaf Terus Semangat Terus Semangat Ngaji Paling Enggak Ini Al-Fatihah Selesai Nanti Semakin Senang Mengejar Ilmu Terima Kasih Banyak Dan Mohon Maaf Subhanakallah Mubihamdika Asyadu'ala Ilha Ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh